Selamat pagi anak-anak, bertemu kita kembali di semester baru. Nah, sekarang kita mulai saja pelajaran kita ya. Kita itu mempelajari dari buku tema 5, Pengalamanku. Nah, sekarang coba kita buka itu halaman 19. Nah, di halaman 19 ini ada gambar rantai. Gambar rantai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, kamu sudah mempelajari sila pertama. Sekarang itu adalah sila kedua. Bunyinya kan sudah tahu kan? Nah, kita sekarang membuat itu lambang sila kedua. Yaitu berupa rantai. Nah, kita buka lagi buku kita. Coba halaman 20 dan 21. Nah, halaman 20 dan 21. Di sini ada cara membuat rantai dari kertas warna atau kertas origami. Nah, perhatikan ya. Kertas warna itu harus kita gunakan dua warna. Biar nampak perbedaannya. Nah, boleh kita pakai kertas origami yang besar atau yang kecil. Lihat, kertas ibu guru berwarna-warni. Jadi, terserah mau pakai warna yang mana. Biar nampak itu bedanya ya. Boleh kuning dan biru atau merah jambu dan hijau. Nah, ibu punya ini kertas origami. Ini dua warna. Itu kuning dan merah jambu. Ibu sengaja memakai kertas yang ukuran besar. Biar lebih jelas dilihat ya. Kertas ini kita akan potong. Diukur pakai penggaris. Panjangnya sehabis kertas. Diukur lebarnya 2 cm. Nah, ini dia contohnya. Ibu sudah potong kertasnya. Ini. Kertasnya ini lebarnya adalah 2 cm. Minta tolong sama mamanya untuk mengukur 2 cm panjangnya sesuai ukuran kertas yang panjang atau yang pendek. Nah, ini contohnya ibu punya. Sudah ibu gunting-gunting. Dua warna. Ini, inilah dia hasilnya. Nah, sekarang ibu mau contohkan bagaimana cara membuat lingkaran rantainya. Nah, perhatikan. Itu lem. Lebih baik kita pakai lem stick. Supaya tangan kita tidak kotor. Nah, lemnya itu kita oles sedikit saja di ujung. Ujung atas dan ujung bawah. Sedikit saja. Nah, kemudian kita lem. Nah, sudah perhatikan kan? Dia berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita ambil warna yang berbeda. Kita masukkan. Nah, ini. Ini ya. Kita lem ujungnya saja. Tidak usah banyak-banyak. Ujung satu saja kita lem ya. Nah, kita masukkan. Nah, nampak kan ada bedanya? Warna kuning dan merah jambu. Sudah. Untuk rantai yang ketiga kita pakai lagi warna yang berbeda. Kita lem lagi. Ujungnya saja. Satu. Nah, baru kita tempel. Nah. Sampai lagi yang keempat. Ganti warna lagi. Nah. Nah, lingkaran ini berjumlah 17. Nah. Nah, dia akan seperti ini. Nah. Yang berikutnya. Kita tambah lagi. Nah. Kita lem lagi ujungnya. Nah. Jadi, lingkarannya ini nanti semua. Kalau sudah jadi itu ada 17. Nah. Agar bisa bersambung. Ini. Dan yang terakhir. Kita gabung. Nah. Dia akan seperti ini. Ini cuma contoh. Ibu tidak buat besar. Ya. Kalau 17. Nanti dia akan panjang. Bisa kamu kalungkan. Gitu. Atau kamu leh kalungkan. Atau bisa dibuat jadi seperti gelang. Nah. Itu caranya membuat bentuk lingkaran. Dengan memakai kertas warna. Atau kertas origami. Nah. Nanti bisa. Minta tolong sama mama. Untuk mengguntingkan kertasnya. Biar rapi. Nah. Sekian dari ibu. Untuk kita semua. Tetap. Melakukan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Dan ketika keluar dari rumah. Selalu memakai masker. Nah. Sekian. Selamat pagi. Anak-anak. Sekarang kita akan belajar lagi. Tentang gerakan. Gerakan-gerakan tumbuhan ya. Ada gerakan tumbuhan itu yang rendah. Ada yang tinggi. Ada yang bertangkai lebar. Kemudian juga ada yang berayun-ayun. Kemudian ada yang menjulang di tiup angin. Kemudian ada yang menguncuk. Kita coba satu persatu. Nah. Anak ibu. Sekarang kita akan memperagakan. Ya. Ibu akan memperagakan. Kamu juga akan mengikuti. Anak ibu ya. Karena nanti ini akan ada tugas. Tugas anak ibu adalah. Membuat video gerakan-gerakan ini. Ya. Anak ibu ya. Nanti akan bisa anak ibu lihat dari buku siswa. Buku cetak. Ya. Tema lima. Itu di halamannya halaman 46. Ya. Halaman 46. Nah. Anak ibu sekarang. Coba kita sama-sama ya. Buka halaman 46. Tema lima. Sudah? Ya. Halaman 46. Di sana tertulis. Ada gerakan tumbuhan rendah. Nah anak ibu. Di sana ada gerakan juga ya. Gerakan tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah itu kita akan. Ha. Ya. Terendah. Kita kakinya dibuka lebar. Ya. Selebar bahu. Selebar bahu saya ini kita buka. Kemudian tangannya itu ke paha. Nah. Anak ibu. Ya. Ini adalah tumbuhan rendah. Ya. Itu sudah kita peragakan yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi anak ibu ya tinggi dia. Tangannya di atas. Ya. Kakinya direnggang sedikit saja. Tangannya di atas. Ini adalah tumbuhan tinggi. Ya. Tumbuhan tinggi. Ini adalah gerakan kedua. Gerakan ketiga adalah bertangkai lebar. Tangannya di. Di. Di sisi kedua. 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 Kanan saya. Ya. Dibuka selebar bahu. Tangannya begini. Ini adalah gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Itu adalah gerakan yang ketiga. Gerakan keempat adalah gerakan tangkai berayun-ayun. Anak ibu. Tangkai berayun-ayun. Gimana itu? Nah. Coba anak ibu buka tangannya begini. Sama kan. Sama kan sejajar begini ya. Sama ya. Tangannya begini. Nah. Ya. Ya. Ini lengannya. Tangannya begini. Ya. Berayun-ayun ketanya. Ini dia. Nah anak ibu coba. Coba dia ya. Tangkai berayun-ayun. Ini adalah gerakan ke. Gerakan ke berapa ini anak ibu? Gerakan keempat ya. Tangkai berayun-ayun. Sudah empat loh gerakan kita. Yang kelima adalah. Menjulang ditiup angin. Menjulang itu tinggi. Ditiup angin. Ya. Anak ibu ya. Ke kiri dan ke kanan. Ini adalah gerakan. Menjulang tinggi ditiup angin ya. Ini gerakan ke. Kelima. Sekarang gerakan keenam adalah. Gerakan menguncuk. Bagaimana cara menguncuk ya. Nah. Kakinya hanya bukanya sedikit aja. Ya. Tangannya ini di paha. Nih begini. Nah menguncuk ya. Ini berarti sudah enam gerakan kita. Yang pertama adalah. Anak ibu lihat di buku halaman 46. Itu ada gerakan-gerakannya. Ya. Nanti di videokan anak ibu atau tugas kita ya. Bagaimana caranya kalau tumbuhan itu tumbuhan rendah. Nah. Kakinya dibuka. Dibuka selebar bahu. Ya. Ini ulangnya lagi ya. Kakinya dibuka selebar bahu. Tangannya di. Di sini. Nah. Ya. Kamu lihat nanti ya. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua. Tungguhan tinggi. Nah. Tungguhan tinggi ini. Tinggi dia ya. Tinggi ke atas. Ya. Kemudian. Bertangke lebar. Yang keempat. Nah. Ini dia begini berayun-ayun ya. Wah. Ini harus jajar nih. Berayun-ayun tangannya ya. Nah. Gerakan yang kelima adalah. Ditiwani. Pilih. Ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada menguncuk. Ya. Kedua tangannya dipakar. Nah. Anak ibu. Kita akan memperagakan ini lewat video nih. Anak ibu ya. Ini bukunya. Bukunya adalah pengalamanku. Tema lima. Kita buka halaman 46. Ini dia. Nanti ada tugasnya anak ibu ya. Ya. Tugasnya itu divideokan cara gerakan tumbuhan Hedak-hedak gerakannya Nah, nanti setelah anak ibu melihat ini Anak ibu bisa berhati sendiri Gerak-gerakannya, senang-senang hati Kemudian sekarang kita akan menyanyi Anak ibu buka juga bukunya ini ya Kita akan bergirang-girang hati Bernyanyi, nyanyi apa anak ibu ya? Yang bagus itu ada tempo cepat dan lambat Mana ibu? Lagu apa ya? Halaman berapa? Halaman kita buka dulu, kita cari Halaman mana yang ada gerakan cepat dan lambat Lagu apa ya anak-anak ibu? Halaman kita lihat Halaman berapa anak ibu mau? Kita akan memperagakan juga lagunya Oh, halaman 24 Anak-anak halaman 24 Lagunya apa itu? Kepala Punda Oh, kita coba ya Di sini sebelumnya Ibu terangkan dulu Supaya anak ibu bisa bergerak Ada gerakan yang lambat, ada gerakan yang cepat Ya Anak ibu Ada penggaris, anak ibu pinjam Penggaris Nah Ya Anak ibu dari ini Dari ketukan Yang namanya ketukan ya Ini ketukan ya Ini ketukan Kita dapat merasakan Juga anak ibu bisa mendengar Apakah irama itu cepat atau lambat Contohnya ya Nah Ada Lambat Ketukan yang lambat Berarti Anak ibu lagunya Dinyanyikan juga lambat Ya Perlahan Tetapi ada yang cepat juga Nah Iramanya Nanti pasti akan cepat Ya Anak ibu ya Jadi Ketukan Yang tadi itu Ketukan Ketukan pada lagu itu Bisa kita rasakan Dan bisa kita dengar Ya Kita dengar Kita rasakan Ya Kita lakukan Apakah dia itu cepat Maka cepat pula kita nyanyikan Gerakan dia lambat Nyanyinya itu pasti lambat lagi ya Ketukan pada lagu disebut dengan Irama Iramanya itu ada yang cepat Ada yang lambat Ya Nah Kemudian Ketukan yang cepat Iramanya pasti cepat juga Ketukan yang lambat Maka lagu yang dinyanyikan Itu akan lambat Anak ibu ya Ya Kemudian Lambat dan cepatnya ketukan itu Disebut dengan Tempo Nanti anak ibu akan belajar Lebih Lebih jauh lagi ya Anak ibu ya Sekarang Contoh Lagu cepat dan lambat Contohnya lagu cepat dan lambat itu Anak ibu dapat kita lihat dari Beberapa lagu Misalnya Misalnya lagu Naik Delman Ya Ada yang cepat Ada ketukan yang lambat ya Naik Delman Kemudian Burung kakak tua Burung kakak tua itu Nyanyinya itu ada yang cepat Ada yang lambat juga ya Seperti yang tadi kita nyanyikan itu Ya Nanti juga Naik Delman juga ya Ada yang lambat Ada yang cepat juga Yang disebut dengan Ketukan 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 itu disebut dengan Apa yang kita mau nyanyikan sekarang Burung kakak tua Anak ibu itu iramanya Ketukannya itu cepat Maka kita nyanyikan juga cepat Ya Nah Kalau yang pertama Bayi pertama tadi Burung kakak tua Hinggap di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua Nah lagu itu iramannya bagaimana anak ibu Ketukannya bagaimana Ketukannya Ketukannya Lambat Ya Maka kita akan menyanyikan dengan lambat juga Ya Kemudian Nah anak ibu itu adalah Temponya Cepat Maka kita menyanyikan juga Agak cepat Ya Bukan Bukan T Bukan gitu Ya Nah anak ibu Sudah pandai menyanyikan lagu Burung kakak tua Dengan irama yang Yang tepat Seperti yang kita nyanyikan barusan Ya Jadi Lagu itu Nampak Kita rasakan Kita lihat Kita dengar Bahwa Oh ini adalah Iramannya Cepat Maka kita menyanyikan juga Gerakannya cepat Kalau dia lambat Kita nyanyikan juga Dengan lambat Ya Supaya tempat Dan Anak ibu menyanyikan dengan suara yang bagus Dikam Ya Anak ibu Maka Sekarang Kita akan nyanyi sendiri Anak ibu bisa nyanyi di rumah masing-masing Dengan contoh-contoh yang sudah Ibu ajarkan Ya Anak ibu sampai jumpa Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.